Halo, saya menaruh, saya menaruh, semoga tetap baik-baik saja di rumah dalam keadaan sehat ya, dan tetap fokus tentunya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, Senin 10 Agustus 2020. Sebelumnya, kita telah menyelesaikan dua dari tiga sifat bilangan bulat, yaitu yang pertama sifat komutatif, dan yang kedua adalah sifat asosiatif. Dan tentunya, hari ini kita akan melanjutkan dan menyelesaikan sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif, atau dengan kata lain, sifat penyebaran. Nah, ini kalian catat lanjutkan dari yang kemarin ya. Bagian ketiga, sifat distributif penyebaran. Khusus sifat distributif hanya terjadi pada perkalian terhadap penjumlahan dan juga perkalian terhadap pengurangan. Langsung ingatkan sekali lagi, tidak terjadi pada operasi hitung manapun, kecuali operasi hitung perkalian terhadap penjumlahan dan juga operasi hitung perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Bagaimana bisa begitu? Caranya kita harus menggunakan sifat distributif di mana kita akan menyebarkan perkalian A. A di sini kita kalikan dengan B dan juga kita kalikan dengan C. Maka munculnya yang pertama A dikali B muncul di sini. Tambah dengan tambah, kita lihat di dalam kurung ini adalah tambah, maka di sini pun tetap ikut tambah, tidak berubah ya. Dan kedua, A dikali C akan muncul juga di sini menjadi A kali C. Seperti itu. Ingat saja, kita sebarkan perkalian A dulu. A dengan B, lalu A dengan C. Lalu dengan ikuti simbol yang ada di dalam kurung yaitu positif atau tambah. A kali B ditambah dengan A kali C. Nanti akan ada contoh agar kalian dapat lebih memahaminya. Perhatikan contoh di slide berikutnya. Contoh perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, satu. Negatif tujuh dikali dalam kurung dua tambah tujuh. Pertama yang kita lakukan adalah kita sebarkan perkalian negatif tujuh. Negatif tujuh dikali dua dan juga negatif tujuh dikali tujuh. Kita buka kurung, negatif tujuh dikali dua. Di dalam kurung adalah simbol tambah, maka kita juga mengikutinya simbol tambah. Lalu buka kurung lagi, negatif tujuh dikali dengan tujuh. Negatif tujuh dikali dua, negatif ketemu positif. Kita akan mendapatkan negatif empat belas. Ini sudah harus ada di luar kepala ya. Kalian sudah bisa ingat teknik simbol yang sebelumnya kita pelajari. Lalu yang kedua, negatif tujuh dikali tujuh. Negatif ketemu positif sama, tetap menjadi negatif empat puluh sembilan. Positif ketemu negatif akan tetap menjadi negatif. Hutang 14 hutang lagi, 49. Maka kita akan mendapatkan total hutangnya negatif, 63. Atau dengan kata lain, kita hutang 14, lalu kita tambah lagi hutangnya negatif 49. Kita akan mendapatkan negatif 63. Contoh yang kedua, 10 dikali dua dalam kurung, negatif 3 tambah 5. Ingat teknik utamanya bagaimana? Kita kalikan, kita sebarkan A, A 10. 10 dengan negatif 3 dan juga 10 dengan 5. Karena itu kita buka kurung, 10 dikali dengan negatif 3. Simbol yang ada dalam kurung adalah positif atau tambah, kita tidak ubah, tetap positif. Buka kurung lagi, 10 dikali dengan 5. Yang dalam kurung pertama, 10 dikali dengan negatif 3. Positif dikalikan dengan negatif, kita akan mendapatkan negatif 30. Bulut tambah tetap. Dalam kurung yang kedua, 10 dikali 5. Positif dengan positif, kita akan mendapatkan positif 50. Hutang 30, kita bayar 50. Maka kita akan mendapatkan sisa uangnya 20 atau positif 20. Dan yang ketiga, dalam kurung 6 kali negatif 2 ditambah dengan dalam kurung 6 kali 5. Sekarang adalah kebalikannya. Caranya bagaimana kita lihat. Kedua dalam kurung ini, angka mana yang muncul 2 kali? Angka mana yang muncul 2 kali? Yaitu 6 dengan 6. Oleh karena itu akan menjadi 6 di luar, dikalikan dengan dalam kurung. Dalam kurungnya isi apa? Kita lihat yang pertama, negatif 2. Di sini lambangnya positif, otomatis di sini juga positif. Dan isi yang dalam kurung kedua adalah 5. Kita boleh cek benar-benar tidaknya. 6 tadi kita kalikan dengan negatif 2, lalu kita kalikan dengan positif 5. Sama seperti yang di atas ya. 6 dengan negatif 2, tambahnya sama. 6 dengan 5. Berarti kita benar. Jadi tinggal kita hitung. 6 kali negatif 2, positif dengan negatif, kita akan mendapatkan negatif 12. Ditambah dengan 6 kali 5, sama-sama positif, maka hasilnya pun tetap positif 30. Negatif 12 tambah 30. Hutang 12 bayar 30, maka kita akan mendapatkan sisa positif 18. Di catat dulu. Selanjutnya masih di sifat distributif di bagian perkalian terhadap. Ada pengurangan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B kurang C, sama dengan A kali B kurang A kali C. Sama persis dengan penjumlahan tadi. Cuma yang berbeda adalah simbol positif dan simbol negatifnya saja. Atau simbol penjumlahan dan juga simbol pengurangan. Tidak berlama-lama, langsung-langsung saja. Sebarkan perkalian A. A dengan B, A dengan C. Maka kita dapatkan yang pertama, A dengan B, A kali B. Kurang yang di sini, tidak berubah, tetap kurang. Lalu penyebaran yang kedua, A dengan C. Maka A kali C. Dapatlah ini. Untuk memahaminya, kita perhatikan contoh di slide berikutnya. Contoh perkalian terhadap pengurangan. Satu, 8 dikali dalam kurung 2 kurang 5. Yang pertama, sama seperti penjumlahan tadi. Kita sebarkan perkalian 8. 8 dengan 2 terlebih dahulu, lalu dengan 8 dengan 5. Nah, kita akan mendapatkan buka kurung 8 dikali 2. Simbol apa? Kita lihat dalam kurungnya. Kurang, berarti di sini juga kurang. Buka kurung lagi. Perkalian penyebaran yang kedua, 8 dengan 5. Maka 8 kali 5. 8 dikali 2, sama-sama positif. Maka jawabannya 16. Dikurangi dengan 8 kali 5, sama-sama positif. Itu 40. 16 dikurang 40. Maka kita akan positifnya lebih kecil dibandingkan dengan negatifnya. Maka jawaban akhirnya akan mendapatkan negatif. Punya sama ibaratnya. Punya uang 16. Tapi kita belinya 40. Maka kita kekurangan uang berapa? Kurang 24 atau negatif 24. Yang kedua, dalam kurung 10 kali 5, kurang dalam kurung 10 kali negatif 4. Perhatikan kedua dalam kurungnya. Yang mana yang muncul 2 kali? Yaitu 10. 10 kita keluarkan. 10 kali. Buka kurung. Lihat. Ada 5 dengan negatif 4. Maka sama. Tinggal kita isi saja. 5. Simbolnya kurang. Maka kita tetap ikut kurang. Negatif 4. Seperti itu. Lalu kita tinggal cek betul ketidak ini. 10 dengan 5. 10 dengan negatif 4. 10 kali 5 muncul di sini. Lalu 10 dengan negatif 4 muncul di sini. Dengan simbol pengurangnya. Tetap. Maka jawabannya. 10 dikali 5. Sama dengan 40. Karena positif bertemu dengan positif. Simbol kurangnya tetap. 10 dikali negatif 4. Positif bertemu negatif. Kita akan mendapatkan negatif 40. 40 dikurang negatif 40. Kita lihat kurang. Ada 2 di situ ya. Negatif ketemu negatif. Kita akan mendapatkan positif. Maka 40. Ada kesalahan sedikit ya di sini. 10 kali 5. Sama dengan 50. Maka 50 ditambah dengan 40. Tambah dengan 90. Kenapa? Negatif ketemu negatif. Maka menjadi positif. Yang ketiga. Dalam kurung 6 kali negatif 2. Kurang dalam kurung 6 kali 3. Sama sepertinya nomor 2. Lihat. Angka yang sama. Dalam kedua dalam kurung. Yaitu 6. Maka 6 kali. Buka kurung. Lihat isinya. Negatif 2 dengan 3. Kita tinggal tulis. Negatif 2. Simbol pengurang. Maka tetap kurang. 3. Kita cek. 6 dengan negatif 2. 6 dengan negatif 3. Dengan 3. 6 kali negatif 2. Benar. Muncul di sini. Dan 6 kali 3. Muncul di sini. Pengurangnya. Tetap ada di sini. Berarti benar ya. Nah kita tinggal hitung. 6 dikali negatif 2. Positif ketemu negatif. Kita dapatkan negatif 12. 6 dikali 3. Positif dengan positif. Kita akan mendapatkan positif 18. Utang 12. Utang 12. Tambah lagi hutangnya. 18. Maka hutangnya bertotal. Negatif 30. Yang belum jelas tidak apa-apa ya. Pelan-pelan. Nanti kita akan melakukan latihan 9. Sama-sama kita berlatih lagi. Kita lanjutkan sekarang latihan 9 halaman 22 buku ISPS kalian. Tetap kerjakan di buku PS. Mari kita coba beberapa soal dari latihan 9. Dengan nomor 1 A. Di sana ada dalam kurung 24 kali titik-titik ditambah dengan dalam kurung 24 kali titik-titik. Sama dengan 24 dikali dalam kurung 12 tambah 8. Yang pertama kita lihat yang di belakang dulu ya. Karena di depannya adalah titik-titik. 24 dikali dalam kurung 12 dengan 8. Kita gunakan sistem sifat distributif penyebaran. Maka kita akan sebarkan perkalian 24 dengan 12. 24 dengan 12 dengan 24 dengan 8. Berarti yang di titik-titik pertama itu adalah 12 dan titik-titik kedua adalah 8. Setelah itu kita tinggal hitung hasilnya. 24 dikali dengan total jumlah itu. 12 tambah 8. 20. Semua dengan 480. Isi dicatat dulu. Selanjutnya. 1B. Dalam kurung titik-titik kali negatif 6 dikurang dengan dalam kurung titik-titik kali negatif 16. Sama dengan 30 dikali dengan dalam kurung negatif 6 kurang negatif 16. Sama yang pertama kita lihat dulu. Kita sebarkan perkalian 30. Pertama dengan 30 dikali negatif 6. Dan yang kedua adalah 30 dikali dengan negatif 16. Kita cek. Sistemnya adalah pengurang. Berarti di sini adalah pengurang. Sudah benar. Dan yang pertama 30 dikali negatif 6. Di sini ada negatif 6. Otomatis di depannya adalah 30. Sedangkan yang kedua. Di sini ada negatif 16. Nah tadi 30 dikali dengan negatif 16. Otomatis di sini juga 30. Nah untuk menyelesaikan, mendapatkan hasilnya, kita dapat selesaikan dengan dua cara ya. Kita bisa selesaikan yang depan ataupun yang belakang. Pertama kita selesaikan yang depan dulu. Ini kalian bisa lihat sama-sama. 30 dikali dengan negatif 6. Positif ketemu negatif. Maka jawabannya pasti negatif 180. Sungguh ukurannya tetap tidak berubah. Yang kedua. 30 dikali dengan negatif 16. Positif ketemu negatif. Kita otomatis tidak akan mendapatkan negatif 180. Negatif 180 dengan negatif 480. Lihat di sini ada kurang dan negatif. Negatif ketemu negatif kita akan mendapatkan positif. Negatif 180 ditambah 480. Berapa dapatnya? Positif 300. Hutang 180 kita bayar 480. Maka akan mendapatkan sisa positif 300. Nah cara keduanya adalah lihat yang belakang. 30 dikali dengan dalam kurung. Kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 30-nya tetap dikali dengan dalam kurung. Negatif 6 negatif 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 16. Maka itu akan menjadi positif. Maka itu negatif 6 ditambah 16. Dianjurkan 30 dikali dengan hasil dalam kurung. Negatif 6 ditambah 16. Maka hutang 6 bayar 16. Masih ada sisa positif 10. Dan 300. Kedua jawaban sama. Oleh karena itu kita sudah benar. 1C. 20 dikali dalam kurung negatif 10 negatif 11. Masih ulangi. 20 dikali dalam kurung negatif 10 kurang 11. Sama dengan titik-titik kali negatif 10 dikurang titik-titik. 20 dikali titik-titik. Yang pertama itu kita lihat di sini. Kita buat dengan sistem distributif. Penyebaran perkalian 20. Yang pertama adalah 20 dikali dengan negatif 10. Dan yang kedua adalah 20 dikali 11. Sebuah pengurangnya tetap. Karena muncul di sini juga tetap. Yang pertama kita lihat di sini ada negatif 10. Otomatis adalah perkalian yang pertama. 20 dikali dengan negatif 10. Maka di sini adalah 20. 20 dikali negatif 10. Kurangnya tetap. Dan yang belakang 20 dikali dengan 11. Kita selesaikan. Kita pakai cara yang belakang. Cara ke depan atau belakang sama ya hasilnya. 20 dikali dengan negatif 10. Positif ketemu negatif kita akan mendapatkan. Negatif 200. Yang belakang. 20 dikali dengan 11. Karena positif dengan positif maka hasilnya juga positif. 220. Negatif 200 kurang 220. Maka hutang 200 kita tambah lagi hutangnya 220. Maka hutang kita akan menjadi negatif 420. Untuk mengecek ini jawabannya benar atau tidak. Kita coba dengan cara yang pertama yang depannya. Kita selesaikan dengan yang depan. 20 tetap dikali dengan kita hitung hasil dalam kurung. Negatif 10 dikurang 11. Hutang 10 kita hutang lagi 11. Maka kita hutangnya 21. Berapa itu? 20 dikali dengan negatif 21. Positif ketemu negatif kita akan mendapatkan negatif. 20 kali 21 itu sama dengan 420. Jawabannya sama. Negatif 420 dan juga negatif 420. Dicetak dulu. Tidak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting kita hati-hati. Teknik simbolnya juga kita harus kuat dasarnya. Dan juga cara menggunakan sistem sifat distributifnya juga harus tepat. Oke, kita lanjutkan. Masih pada latihan 9 halaman 22. Sekarang kita coba dengan nomor 2. 2A. Dalam kurung 15 dikali 32 ditambah dengan dalam kurung 15 dikali 18. Kita tinggal lihat apa yang pertama. Lihat dalam kedua dalam kurung mana yang muncul 2 kali. Itu 15 dengan 15. Oleh karena itu 15 akan muncul di sini. Sedangkan 32 dengan 18 akan muncul di sini. Masing-masing satu. Simbol tambah tetap tambah. Tidak berubah. Kita tulis dulu. Yang pertama di sini 15. Dan yang di atas ini adalah 32 dengan 18. Nah, di ujungnya adalah 15-nya tetap tidak berubah. Dikali dengan hasil dalam kurung. 32 ditambah 18 sama dengan 50. 15 dikali 50 itu sama dengan berapa? 750. Cukup mudah ya. Yang penting banyak latihan. Diulang-ulang kalian masih bisa. Cahayu. Nomor selanjutnya, 2B. 8 dikali 41 ditambah dengan dalam kurung 8 kali 59. Sama seperti nomor 2A. Kita lihat dulu. Mana yang muncul 2 kali dalam 2A dalam kurung ini? Itu 8 dengan 8. Maka di sini juga otomatis 8. Sedangkan 41 dengan 59. Itu akan muncul masing-masing di sini. Yang di depan adalah 8. Lalu di sini 41. Dan di sini 59. Sama, 8 tetap di sini. Sedangkan yang belakangnya adalah dikalikan dengan hasil dalam kurung. 41 ditambah 59 itu sama dengan berapa? 100. 8 dikali 100 sama dengan 800. 2C. Dalam kurung 27 dikali 112 dikurang dengan dalam kurung 27 dikali 12. Sama seperti yang di atas, perbedaannya cuma 1. Yaitu kurang. Maka di sini juga tetap kurang. Lihat mana yang sama dalam 2 dalam kurung itu? Yaitu 27 dengan 27. Maka di sini otomatis 27. Dan di sini 112 dengan 12 otomatis akan masuk ke dalam kurung. Masing-masing 112 dan 12. Kita tulis dulu di sini. Kita tulis dulu di sini 27. Di sini 112. Kurangnya tetap sama. Yang di belakangnya adalah 12. Yang belakang sama. Di sini 27. dikalikan dengan hasil dalam kurung. Yaitu 112 dikurang dengan 12. 100. Maka 27 dikali 100 sama dengan 2.700. Begitu. Di catat dulu. Kalau ada pertanyaan lebih lengkap atau lebih lanjut, boleh WA ke Lausa langsung. Dengan sana hati langsung akan jelaskan. Langsung ada sedikit info untuk kalian. Yang pertama, untuk latihan 9 halaman 22, nomor 1D dan 1E, kalian coba sendiri. Buat dan berlatih di rumah. Di catat di buku PS. Dan untuk latihan 9 halaman 22, nomor 2D dan 2E sama. Buatlah di buku PS. Coba sendiri. Hanya 4 ini saja. Nanti solusinya akan langsung berikan di awal pembelajaran kita tetap muka di hari Kamis 13 Agustus mendatang. Terima kasih, Sissy. Dan kita tinggal sisa 2 subtopik lagi, yaitu F, operasi hitung campuran, dan juga G, soal cerita. Setelah itu kita sudah menyelesaikan seluruh bab 1 secara keseluruhan. Dan oleh karena itu, maka PH 1B akan segera datang ya. Setelah liburan kemerdekaan Indonesia, nanti. Oke. Sissyet aja. Cacin. Sissyet aja. Sissyet aja. Selamat menikmati